Apa yang harus terjadi? Pasar Tunggorono yang dikenal masyarakat Jombang sebagai pasar luak paling lengkap di Kabupaten Jombang diresmikan Bupati Jombang menjadi wahab pada selasa 25 Juli 2023 sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Bupati Jombang mengatakan, penguatan pasar tradisional termasuk program prioritas pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan 16 pasar yang ada di Kabupaten Jombang dapat lebih resverasentatif alhasil 5 pasar sudah direhabilitasi dan masih 11 pasar lagi menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Jombang. Bupati juga menghimbau kepada para pengelola pasar dan pedagang pasar untuk bersama-sama menjaga dan memelihara sarana-prasarana yang ada di dalam lingkungan pasar. Pada acara peresmian ini hadir asisten perekonomian dan pembangunan Kepala Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Dr. Randeswi, New Magister Management, Kepala OPD terkait, Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia dan 16 Kepala Pasar di Kabupaten Jombang. Kepala Dinas Pedagangan dan Perindustrian Dr. Randeswi, New dalam lamporannya menginformasikan bahwa Pasar Luwak, barang bekas tepatnya di Jalan Meijen Sungkono, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, berada di ruas Jalan Nasional Jalan Yosudarsok, berdiri sejak tahun 1994. Luas area pasar Tunggorono seluruhnya 12.230 meter persegi, dengan jumlah pedagang 519 terdiri dari 88 toko, 389 kios, bedak, 18 lesehan, geledek, los, dan 15 pedagang kaki lima pasar, jadi sentranya perdagangan barang luwak di Jombang, Jawa Timur. Ini wabah roka, mungkin Pak Cahamat ini menghadiri di Masjid Cahamat, jadi pokok ini ada kegiatan pengajar dan cantunan di Serinat Anak Jatang Kota. Kepala Dinas Pasar, ini ada Kepala Pasar ya, lalu Kepala Pasarnya mana ini? Bukut jauh, maju itu masih kosong. Bukut jauh, maju itu masih kosong. Bukut jauh, maju itu masih kosong. Kalau uangnya nggak turun, Pak Nasrul, ini. Ini tak ada, nggak biasa. Ini semua nggak jalan. Ini sampai sampai nggak jalan, ya nggak karuan jalan. Semua ada di sini, jadi akan diberikan oleh Bapak Radinan, bahwa luasnya ada 12 ribu, namanya tertanggung baru-baru 1.800, jadi masih PR kita untuk Bapak Menang. Pemerintah Kabupaten Jombang merehabilitasi Pasar Tunggorono pada 20 Juli 2022 dan selesai pada 20 Januari 2023. Saat ini masih merehab 1.634 meter persegi dengan biaya pembangunan sebesar 3,7 miliar. Pedagang yang sudah menempati kios yang baru dengan ukuran 2,5 x 3 meter persegi. Bangunan toko atau kios terbuat dari tembok permanen dengan pintu rolling door. Jalanan salasar atau lorong antara kios cukup luas sekitar 3 meter. Haluan parkir yang bersih dan luas serta dilengkapi 4 toilet di bagian belakang. Dari Jombang, Angga Samudera, Bayu TV melaporkan.